Saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengkompres file pdf tanpa mengurangi kualitas gambar Jadi kualitas gambar itu bisa kita tentukan sendiri Mau kualitasnya bagus atau mau kualitasnya rendah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di trick out channel Buat kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya Buat yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan subscribe nya Agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat kepada kita semua Baik dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengkompres file pdf tanpa mengurangi kualitas gambar Jadi kualitas gambar itu bisa kita tentukan sendiri Mau kualitasnya bagus atau mau kualitasnya rendah Karena terkadang ketika kita mengkompres file pdf itu gambarnya tidak terbaca ya Bahkan banyak gambarnya yang kabur Tapi kali ini kita bisa menentukan kualitas gambarnya Karena bisa kita setting sendiri Kita langsung saja ke browser ya Di sini saya menggunakan chrome Ini sebenarnya opera juga bisa Chrome juga bisa Jadi pertama dibuka dulu chrome nya Kemudian ketikkan di sini pdf24 Enter Nah setelah enter Ini ada www.pdf24.org Ini klik saja ya Yang pertama ini bisa juga Nah di sini banyak sekali tool yang disediakan oleh website ini Dan ini semua gratis ya Tanpa dipungut biaya Tanpa pendaftaran Nah kita tadi mau compress file pdf Kita cari saja compress pdf Nah kita klik di sini Kemudian kita pilih file ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu file nya Nah saya punya file di file manager Kemudian di dokumen Di dalam folder bsbs Nah ini ada file Saya menggunakan file halaman ini ya Jadi ada 1,26 MB Nah file ini nanti saya compress ya 1,26 MB Kita lihat dulu isi file nya Nah ini adalah file gambar ya 1,2,3 sampai 8 halaman Nah 7,8 Jadi ada 8 halaman ya Yang akan kita compress Dari 1,26 MB Kemudian kita ke website nya Kita pilih file Kita cari file yang di dokumen tadi ya Nah kalau tampilnya seperti ini Klik yang di belakangnya ini Di belakangnya tanda panah kecil ya Kemudian kita cari dokumen Kemudian bsbs Nah ini ada file halaman 1,26 MB Kita klik yang ini Ini proses upload ya Ada 8 halaman 8 page disitu Nah ini standarnya DPI ya DPI atau dot per inch Kemudian ada kualitas gambar Itu 75 ya Jadi DPI nya 144 Nah ini DPI bisa kita rubah ya Tapi coba dulu kita rubah DPI nya menjadi 100 misalnya ya Nah kualitas gambar kita kasih 80 Nah kemudian kita klik compress Nah ini terkompres 54,85% ya Jadi file nya itu menjadi Tadi 1,26 Menjadi 554,31 KB Ini bisa langsung kita unduh ya Nah kita unduh Nah itu proses pengunduhan Sudah selesai Nah ini file nya yang sudah dikompres Tidak terlalu berubah ya Tapi kapasitas nya sudah menurun menjadi Menurun 58% tadi ya Nah ini file ini terletak di folder download Nah kita lho di unduhan ya Nah ini halaman 567,61 KB Nah ini file nya ya Sudah berhasil ya Kelihatan sama ya dengan aslinya ya Tentunya secara kualitas memang tetap berbeda Tapi tidak terlalu jauh berbeda Tapi kalau untuk tulisan aman ya Tidak ada masalah untuk tulisan Nah ini ya Ini dari font 9 masih aman untuk dibaca Oke kita kembali lagi ke website ya Website compress Nah tadi kita menggunakan setting itu ya Ini kita bisa menggunakan kualitas lebih rendah Supaya compress nya lebih kecil Coba kita gunakan 72 ya 72 ini memang standar text Kalau text itu 72 itu sudah sedang ya Dot per inch 72 kemudian kualitas gambar Ini jadi 75 Kualitas gambar ini mengikuti biasanya ya Karena hitungannya dot per inch Jadi setiap satu inch persegi Itu titiknya ada 72 titik Ya semakin jarang titiknya Gambarnya semakin pudar ya Seperti gambar mini craft Nah itu DPI nya kecil Nah kalau sudah kita coba tes ya Dengan DPI 72 kualitas gambar 75 Kita klik compress Nah 71,69 persen Jadi menjadi 347,55 kb kilobit ya Dari MB tadi Jadi ukurannya dikurangi 71 persen ya Mau 72 persen Nah kemudian kita undo Nah ini download lagi Nah ini download lagi Karena tadi sudah terdownload ya Nah jadi tulisannya halaman 2 Download yang kedua Nah ini file nya ya Yang sudah dikompresi Nah dia agak-agak ini ya Berbeda ya Tapi masih kelihatan Bentuknya Kalau untuk lamaran kerja Ini masih bisa lah dipakai Nah lagi-lagi file itu Tersimpan di folder download ya Nah disini Kelebihannya Aplikasi ini Ketika kita merubah ukuran Kita tidak perlu Mengupload ulang ya Jadi cukup kita Rubah settingannya Kemudian kita kompres Maka dia akan muncul Beberapa ukuran disini Misalnya yang pertama tadi Kualitasnya DPI 100 Kualitas gambar 80 Yang kedua DPI 72 Kualitas gambar 75 Kita bisa bandingkan Misalnya kita buat 3 kompres Misalnya disini Kualitas gambarnya Lebih rendah ya Misalnya disini 60 DPI 70 Kita kompres Nah 76 76% ya Nah ini bisa kita Email langsung Atau ke google drive Atau kita edit File pdf nya Oke itu untuk Kompres File pdf ya Saya rasa Ini sangat mudah Sekali untuk Diterapkan Yang penting Kalian punya Koneksi internet Maka kalian akan Bisa Mengkompres Atau mengecilkan Ukuran File pdf Terima kasih Yang sudah menonton Sampai selesai Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Jangan lupa Subscribe ya Buat yang belum